dibekuk tim gagak hitam Satres Narkoba Polres Payakumbuh. Tersangka Ongkok dibekuk bersama dua orang rekannya usai membeli narkoba untuk dipakai bersama-sama. Pan terhadap presidivis narkoba bernama Ongkok dilakukan tim gagak hitam Satres Narkoba Polres Payakumbuh setelah menerima informasi akan adanya pesta narkoba yang akan digelar oleh Ongkok bersama sejumlah temannya. Dari informasi masyarakat, tim gagak hitam melakukan pemantauan gerak-gerik tersangka hingga diketahui ia tengah menuju sebuah rumah di kawasan Payakumbuh Selatan. Selain tersangka Ongkok, tim gagak hitam juga mengamankan dua orang pria lainnya yang diduga akan mengkonsumsi narkoba. Mengetahui akan dibuka polisi, tersangka mencoba membuang barang bukti paket sabu yang dibungkus kertas tisu. Namun barang haram tersebut berhasil ditemukan karena dibuang cukup dekat dari lokasi penangkapan. Kepada petugas, salah satu tersangka mengelak ia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Ia juga mengaku tidak mengetahui terkait keberadaan barang itu, namun ia tidak dapat mengelak ketika polisi meminta keterangan dari dua orang dekannya. Selain dua paket narkoba jenis sabu, juga berhasil diamankan satu pak kantong plastik dari kantong celana tersangka Ongkok. Plastik itu diduga digunakan untuk membungkus narkoba. Penangkapan para tersangka di pinggir jalan ini juga disaksikan pemuda dan unsur kelurahan. Demikian laporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.